Halo keluarga koding, happy to see you guys. Nah keluarga koding, jadi di video kali ini kita masih akan membahas pelajaran yang sama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Yaitu masih tentang collab. Nah karena di video sebelumnya aku sudah menjelaskan kepada kalian apa itu collab jadi di video kali ini aku langsung aja ya. Nah meskipun kita, nah jadi di collab ini kita masih akan sama kita akan fokus untuk membuat gambar dan juga membuat video. Tapi kali ini gambaran yang akan kita buat berbeda tentu saja dari gambaran yang sudah kita buat kemarin. Nah di kali ini kita akan membuat gambar bunga. Wow bunga apa? Bunga mawar. Kenapa aku pilih bunga mawar sih? Kenapa aku enggak pilih bunga-bunga yang lain? Karena menurut aku bunga mawar itu lebih cantik daripada bunga-bunga yang lain. Nah dan untuk rumus yang akan digunakan, rumusnya itu beda daripada rumus yang kita pakai di video sebelumnya. Di rumus kali ini, jadi di dalam rumusnya itu ada satu elemen untuk membuat kurva yang bagus dan satu elemen lagi untuk membuat garis kalau kalian mau. Pasti, aku yakin pasti kalian masih agak bingung kayak apa sih maksudnya gimana sih kurva garis. Ya udah yuk daripada kalian bingung langsung aja yuk. Oh iya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku mau kasih tau kepada kalian. Kalau kalian pergi ke deskripsi di video ini, kalian akan menemukan dua link yang mana link pertama kalian akan dibawa ke tutorial. Dan link yang kedua, kalian akan menemukan instruksi atau petunjuk bagaimana cara menggunakan canvas dan buat video ini gitu ya. Oke, langsung aja yuk, let's do it! Oke kalau gak kering, here we are! Langsung panggil aja yuk! Halo Ando ya! Halo, hi everybody! Akhirnya kita kembali lagi. Tanya aja yuk langsung, what are we going to do today? Today, like last time. No, another rose, another flower. Yes? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas hal yang sama seperti di video sebelumnya ya. Tentang collab. Tapi kali ini kita akan membuat gambar yang berbeda. Oke, caranya masuk ke collab lagi. Remember to sign in. Ya. Maybe you already said that. Nah, disini kalian pasti udah pada kenal ya. Karena di video sebelumnya kita udah melakukan hal yang sama. Oke, kita klik nih Code Indonesia. Yes, we go to GitHub. Yes, and then we look for Code Indonesia. Perfect! Nah, disini sekarang kita ada tutorial collab roses. Wow! Emang gitu caranya belajar ya. Jadi kita tuh harus mengulang berkali-kali dengan topik yang sama gitu. Tapi pembahasannya agak berbeda. Biar kalian semakin mengerti. Oke? Remember to login, remember to copy to your drive so that you can make changes. Yes. Jangan lupa copy ya ke Google Drive kalian. Biar kalian bisa mengubah kode yang ada di dalamnya. Biar kalian bisa bereksperimen. Oke, jangan lupa connect juga disini. So, let's see this new flower. We have an explanation. Yeah. From Wikipedia. Yes. Kali ini kalian bisa klik linknya. Yeah. Apa ini? So, this is it. The mouse. Oke. Nah, seperti kalian bisa lihat disini ada macam-macam drawing. Ya, keren ya. Nah, kali ini kita akan melakukan hal yang sama. Seperti ini di collab. Oke, let's do it. Oh my god, so cool. As we can see there are two parameters. Yes. N and D. Yes. Yes. And when N is odd. Yeah. 3, 5, 7. Then the number of petals of the rose is the same as N. Yes. 7, yes. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. And when N is even. Like 2, 4, 6. Genap. And the number of petals is the double of N. Yes. N is 2, 4 petals. N is 4, 8 petals. Yes. Cool. Ya, jadi disini tuh kalau misalnya nomornya itu kalian kasih angka ganjil, nah jadi nanti petalsnya juga akan sesuai dengan angka yang kalian berikan. Tapi kalau kalian memberi nomornya itu genap, dia akan jadi double. Jadi kalau kalian kasih angka 2, yang mana angka 2 itu kan genap, nanti nomor petalsnya itu akan jadi 4. So in the Wikipedia page, they explain that the most important thing is that the radius, is basically the seed of N multiplied by an angle. Yes. And that will give us this red shape. Okay. Plus we can have some lines. These lines. Yeah. And those will be 360 lines. Like 360 degrees. Oh, yes. And we will see how to draw them. Okay. Alright. And they also give us the code. Python, C-sharp, C++. Yes. Yes. But we use a different code. Yeah. Because this in Wikipedia is not perfect. Okay. So we use the different one. Alright. Okay. Nah, sekarang kita balik lagi ke tutorial Colabroses ini. Wow. Lalu apa ini? What is this? Yes. This is where we took the code from. This is very technical, mathematical. But, you know, the code on Wikipedia was limited. And a better implementation, a better code was in this link. So if you want, you can have a look. Our code comes from there. Not from Wikipedia. Okay. So first we have to click on this button, which already did. Yeah. To download our helpers. Yes. And then we start. From? From our Code Indonesia. Yes. Code Indonesia Collab. Yes. Kayak yang kemarin udah kita lakukan. Lalu kita import canvas dan video lagi. Ya. Untuk membuat gambar dan video. Okay? Okay. So let's see how we can create this rose. Yes. First of all, we define that one point on the rose. Ya. We need the canvas to draw it. Ya. And then we need to know that famous N. Ya. Ya. Similar to the number of petals. Ya. And then the angle where we are drawing. Okay. The point on the rose. Yes. Given the angle, which is in degrees. Ya. Then we have that the radius. Ya. According to the rose formula. Ya. Is going to be the scene. Ya. Yes. We use canvas. And multiply the angle. Back from the formula we saw on Wikipedia. Okay. And this angle in degrees. Ya. Yes. The angle in degrees. Okay. And then return, you know, our point. Our point. Yes. On a circle. Whose radius is this radius. Okay. Perfect. Alright. This gives us one point. Ya. But now we have to connect the points. Yes. Yes. So let's do it here. Okay. Let's do it. So to draw the rose, we have to use this formula rest. Yes. And they said it's 360 lines. Yes. So we do a loop. For a loop. For a loop. Yes. Angle. In degrees. Ya. That goes from 0 to 360. Okay. And then we need to draw a line. They said in. Ya. And to draw the line, we need to know from where to where. To where. Okay. So this is from. And this is to. Ya. So this is going to be a point. Point on. At angle. Angle. And then to. Point angle. Angle plus D. Okay. Yes. So if D is 1, we get the curve that we saw in Wikipedia. Red curve. Yes. Yes. So let's try. We create a canvas. Ya. And we draw a rose. Draw something. Yes. Nah, jadi disini kita udah membuat canvas. Lalu di canvas ini kita suruh untuk membuat sesuatu di atasnya. Ya. Rose. Kita minta di canvas ini untuk membuat rose di atas canvas. Oke. Ini dia hasilnya. Seperti yang bisa kalian lihat. Yay. Lumayan bagus ya. Oh, i think i was a surprise ya. So, let's make another one. Oke. This is not from Wikipedia. Ya. Let's try these two numbers. Oke. Yeah. Yeah. Oh my God. Gambarnya. Don't say what it is. Gambarnya kayak sesuatu yang lagi booming-boomingnya di jaman sekarang ya. Oke. Keren ya. Keren ya. Perfect. Wow. So, we saw two examples. Yes. Now. Hahaha. I don't want to spoil it again. Otherwise, let's spoil it. We want to do this. Yes? Yes. So, to do it, we're gonna make a circle. And then. Yeah, which is canvas clear. And then. Canvas clear tuh kalian udah tahu ya. Jadi, kita tuh harus banget taruh canvas clear tuh supaya menghapus gambar yang ada di canvas sebelumnya. Sebelum kita ngegambar hal yang baru di canvas itu gitu. Biar jadinya nggak double gambarnya. Oke. Perfect. That is this red circle. Yes. Solid. And then. We are going to draw these vanilla lines. Vanilla lines. Yes. The many-many lines. Okay. And to do it, we give it the D. D. Okay. In this case, for example 71D. Ya. Jadi di sini itu D-nya itu 71 ya. Yes. And then. Lalu. To draw this gold. Untuk menggambar yang kuningnya ini nih. Yang kuning itu kan tadi ada warna vanilla. Lalu di atasnya itu ada garis yang lebih tebel. Yang kuning. Caranya itu di sini. Okay. Perfect. Yes. So we say that ya. When D is one, we draw the petals. Yes. When D is not one, we draw the lines. Yes. Cool. Let's see. Perfect. Wow. Ini dia hasilnya. Ya. Now we have this function draw rows with lines. Yes. Great. Now we can try a few others. Let's see. From Wikipedia. This was from, ya. Wikipedia. 6 and 71. Yes. 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 Keren ya. Oh my god. Yes. So. This is another one from Wikipedia. Yes. Pretty ya. Yes. Yes. And then let's try another one. This is not from Wikipedia. And actually this would not work with the code which is written in Wikipedia. Ya. You can make them much bigger. Kalian bisa download di sini. Ada tombol download. If you want, you can give it a name. Ganti nama. Hey, what up? Video time. Let's make some videos. Ya. Okay. Nah, jadi kalau tadi kita udah menunjukkan beberapa gambar. Nah, sekarang waktunya kita bikin video. Penasaran kan? Nah. So, let's keep D constant at 71. Okay. And let's see what happens when we change N. Okay. Between 0 and 6. Okay. We're gonna do 240 frames. Nah, di sini steps itu maksudnya 240 frames. Ya. Nah, di sini kita akan membiarkan D-nya itu selalu 71. Constant. Dan N-nya itu dari 0 sampai 6. Okay. And with the video, if you want, you can give it also a name. Ya. Nah, di sini juga di canvas-nya. Di canvas-nya. Nah, di sini kalian tentukan nih ukuran canvas yang kalian inginkan. Ya. Wow. Ini dia hasil videonya. Ini hasil video dari nilai D71 dan N-nya itu 0 sampai 6. 12. Yang memiliki 240 frames di dalamnya. Wow. Keren ya. Hasilnya kayak gini. Wow. Ya. Ya. Let's try another one. Another example. Let's try another video. Nah, kalau di sini N-nya itu from 2 dari 2 sampai 12 dan cuma 2 frame. Okay. Ya. So, this time we change both the N and the D. So, we have two loops. Yes. A loop for N. And a loop for D. A loop for D. A loop for D. Karena kali ini kita mengubah dua-duanya. N dan D. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini juga D-nya dari dua sembilan. Nah, jadi kalian juga bisa di rumah kayak misalnya membuat hal yang sama seperti yang aku lakukan di sini. Ikuti tutorial ini juga gak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau ganti angkanya, kalian coba-coba aja di rumah gitu. Ganti D-nya, ganti N-nya gitu. Dan lihat apa yang akan terjadi. Gitu. Nah, nanti kalian kasih tau aku ya di kolom komentar. Nah, jadi untuk video kali ini kita sampai sini dulu ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Like kalau kalian suka dan jangan lupa kasih tau apa komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye. Bye.